Pengantar Injil Yohanes, kabar baik yang disampaikan oleh Yohanes. Dalam kabar baik yang disampaikan oleh Yohanes ini, Yesus dikemukakan sebagai sabda Allah yang abadi, yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Seperti yang dikatakan dalam buku ini, kabar baik ini ditulis dengan maksud supaya para pembacanya dapat percaya bahwa Yesus, Raja Penyelamat yang dijanjikan. Ia anak Allah sendiri. Juga supaya melalui percaya kepadanya mereka memperoleh hidup. Yohanes Fasal 20 ayat 31 Setelah pendahuluan yang mengemukakan bahwa sabda Allah yang abadi itu adalah Yesus, bagian pertama buku ini mengisahkan berbagai keajaiban yang dibuat olehnya. Keajaiban-keajaiban itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan. Ia anak Allah. Masing-masing kisah mengenai keajaiban disertai oleh percakapan-percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang. Dari percakapan-percakapan itu jelaslah apa yang diungkapkan oleh keajaiban-keajaiban itu. Di dalam bagian ini dikemukakan bahwa ada orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi pengikutnya. Tetapi ada pula yang menentang dia dan tidak mau percaya kepadanya. Pasal 13-17 Mencatat secara panjang lebar bagaimana akrabnya Yesus dengan para pengikutnya pada malam ketika ia hendak ditangkap dan bagaimana ia mempersiapkan serta menguatkan hati mereka pada malam itu. Pasal-pasal terakhir menguraikan tentang bagaimana Yesus ditangkap dan diadili, bagaimana ia disalibkan, mati, dan bangkit kembali, dan bagaimana ia memperlihatkan dirinya kepada para pengikutnya setelah ia hidup kembali. Cerita tentang wanita yang tertangkap bahasa sedang berbuat zinah tertulis dalam Yohanes 8 ayat 1-11 dimasukkan antara tanda kurung besar karena banyak naskah dan terjemahan-terjemahan zaman dahulu tidak memuat cerita itu sedangkan yang lain-lainnya memuatnya di berbagai tempat. Dalam bukunya ini, Yohanes menitikberatkan pemberian yaitu hidup sejati dan kekal yang diberikan Allah melalui Kristus. Pemberian itu sudah mulai di dunia dan dapat dialami oleh orang-orang yang menerima Yesus sebagai jalan kepada Allah sebagai yang menyatakan Allah dan sebagai pemberi hidup. Ciri khas Yohanes ialah kiasan-kiasan yang diambilnya dari hal-hal sehari-hari untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran rohani misalnya air, roti, terang, gembala, dan dombanya pohon anggur, dan buahnya. Terima kasih telah menonton!